PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA LEGISLATIF Total jumlah parpol peserta pemilu 2009 mencapai 44 parpol. Sementara pada pemilu sebelumnya, pelaksanaan pemilu legislatif hanya diikuti oleh parpol nasional saja. Jumlah caleg yang bertarung memperbutkan kursi DPR periode 2009-2014 dalam pemilu tahun ini juga tergolong fantastis. Dari segi jumlah mencapai 11.000 orang. Penetapan calon anggota legislatif terpilih juga berbeda dengan pemilu 2004. Jika pada tahun 2004 penetapan calon anggota DPR terpilih berdasarkan nomor urut, maka pada pemilu kali ini calon DPR atau DPRD terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Tata cara pemberian suara dalam pemilu 2009 juga berubah dibanding pemilu sebelumnya. Pada sejumlah pemilu sebelumnya, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Pada pemilu 2009 ini, pemberian suara dengan cara mencontreng atau menandai. Hal lain yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pemilu 2009 adalah masa kampanye partai politik yang cukup lama. Sejak 5 Juli 2008 hingga 15 Maret 2009 atau selama 9 bulan, partai politik sudah menyelenggarakan kampanye tertutup. Sementara mulai 17 Maret 2009, partai politik melakukan kampanye secara terbuka.